Hai hai hai, kembali lagi dengan channel Sekarang Tahu Kali ini kita akan mengenal sirkuit kebanggaan Indonesia Yap, sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit adalah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Sirkuit ini merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia di dalam penyelenggaraan MotoGiti Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan Setidaknya ada dua kelebihan yang dimiliki sirkuit Mandalika yang tak dimiliki sirkuit Sepang yang dimiliki Malaysia Kelebihan itu adalah pemandangan panorama perbukitan yang dikelilingi laut serta kualitas aspal yang jauh lebih baik dari Sepang Tentunya pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya Hal itu membuat sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton yang akan hadir di sirkuit ini Aspal sirkuit Mandalika digadang-gadang jauh lebih baik Karena pada proses pembuatannya trek Mandalika menggunakan teknologi aspal terbaru yakni stone mastik asfalt SMA yang membuat kualitasnya menjadi yang terbaik Presiden Jokowi Dodo atau biasa di Sapa Jokowi Resmikan sirkuit internasional Jalan Raya Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Dalam kesempatan tersebut Jokowi sekaligus mengingatkan pengelola Mandalika agar menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan ajang internasional Presiden juga berharap keberadaan sirkuit Mandalika dapat memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di NTB Jokowi yakin perhelatan seperti World Superbike dan MotoGP akan memberi dampak signifikan pertumbuhan ekonomi Lombok Sebelum melakukan peresmian, Jokowi sempat menjajal lintasan sirkuit Mandalika Jokowi mengendarai motor pribadinya, Kawasaki W175 yang telah dimodifikasi Kondisi sirkuit yang basah selepas hujan membuat Jokowi tak berani ngebut Saya kira banyak tikungan yang tajam sekali, disini kan ada 17 titik tikungan yang saya kira semuanya sulit untuk saya Kalau untuk pembalap mungkin enggak ada masalah, tapi untuk saya sangat sulit, ucap Jokowi selepas peresmian Nah, sekarang kita sudah sama-sama tahu tentang sirkuit kebanggan bangsa Indonesia kan? Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like and subscribe Terima kasih Terima kasih